Alhamdulillah Sama-sama kita sayangi, kita muliakan penyelenggara pada hari ini Kita doakan semoga keluarga Ibu Haji Nurul Selalu dalam melimpahan rahmat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya Senantiasa dicinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Kita juga doakan anaknya Muhammad Akil Sani Izzuddin Semoga senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibaguskan nasibnya InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan kedua orang tua Dari sahibul hajah, bapak maslihin dan ibu maftuha Juga kita doakan almarhum bapak haji Izzuddin dan hajah iswadiah Kita doakan semoga keluarga semua selalu dalam melimpahan rahmat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diampuni dosanya Dimuliakan hidup dunia hingga akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Para hubabah, para ustadah, mobil khusus hubabah Aisyah Dan juga ustadah Soraya Al-Aidarus Serta para ustadah-ustadah yang lain Para ibu-ibu nyai pimpinan pondok pesantren Para syarifah Para ibu-ibu pimpinan majlis talim Serta tentu saja Semua yang hadir di majlis ini Baik ibu-ibu, kakak-kakak, adek-adek, anak-anak Yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Disayangi dan disyafaati Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Hari ini tema kita adalah Kemenangan untukmu Menang Menang Karena sejatinya hidup kita ini adalah Sebuah pertandingan Pertandingan kita Melawan musuh-musuh kita Melewati lorong waktu Di atas muka bumi Dari anak-anak Menuju remaja Dewasa Kemudian tua Di waktu kita hidup di atas muka bumi Dari sejak balik kita mati Kita sedang berada Di atas ring Pertandingan kita sendiri Ada yang menang Ada yang kalah Atau bahasa gampangannya Ada yang sukses Ada yang gagal Semoga semua dari kita Dijadikan Allah Orang-orang yang menang Orang-orang yang sukses Orang-orang yang berhasil Melampaui dunia ini Sampai Menuju Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ini arti dari ungkapan Yang selalu kita sampaikan Di hari-hari lebaran Kita kalau hari idul fitri Hari idul adha Akan banyak berucap Minal a'idin Wal fa'izin Artinya Bukan mohon maaf lahir batin Bukan Jadi kalau ada orang bilang Minal a'idin Wal fa'izin Kita jangan jawab Sama-sama Bukan Akan tetapi Jawabannya adalah Amin Kenapa gitu? Sebab Minal a'idin Wal fa'izin Adalah do'a Ay Jalan Allah Minal a'idin Wal fa'izin Semoga Allah Menjadikan kita semuanya Hamba-hamba yang A'id Hamba-hamba yang Kembali Kembali Kemana Kembali Kepada fitrah kita Kembali Kepada Asal-muasal kita Dimana Semua Umat Semua manusia Semua orang Lahir Dengan Membawa Fitratul Islam Lahir Enggak Punya Dosa Kita nih Waktu lahir Enggak ada yang Bawa dosa Kalau mati Ini dia nih Ada yang bawa dosa Ada yang gak bawa dosa Ada yang bawa dosa Sedikit Ada yang bawa dosa Banyak Ada yang bawa dosa Sedikit Tapi besar Ada yang bawa dosa Banyak Tapi kecil-kecil Ada juga yang bawa dosa Sedikit dan Kecil Ada juga yang bawa dosa Udah lah Banyak Besar-besar Pula Ada juga Hamba-hamba Allah Asalnya punya dosa Asalnya punya dosa Sehingga ketika datang Idul fitri Kita semuanya Menang Kita semuanya Kembali Kepada Fitrah Bersih kembali Seperti bayi Yang baru dilahirkan Oleh ibunya Makanya ada hadisnya Nabi Muhammad bilang Man sama Ramadan Wa qamahu Imanan wah Disaban Khoroja min dunubihi Kayawmu waladadahu ummu Siapa yang puasa Ramadan Dengan benar Karena beriman Karena mengharapkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia Bangun Ibadah Solat Tarawih Di waktu Malamnya Dia kerjakan Itu semuanya Imanan Wah Disaban Beriman Kepada Allah Dan percaya Dengan janjinya Allah Khoroj Min dunubihi Di hari Lebaran Dia keluar Dari dosa Dosanya Kayawm Waladadahu ummu Seperti Saat Dia baru keluar Dari rahim Ibunya Bersih Suci Itu sebabnya Ketika datang Hari Lebaran Idul Fitri Kita berdoa Minal A'idin Wal Fa'izin Ya Allah Jadikan kami Orang yang Kembali Kepada Fitrah Jadikan kami Orang yang Kembali Suci Seperti saat Kami baru Dilahirkan Ya Allah Jadikan kami Orang yang Telah Tersucikan Dari dosa Dosa kami Dengan Bagusnya Ramadan Kami Kemarin Selain dari Minta Kembali Kepada Fitrah Kita juga Bilang Minal A'idin Wal Fa'izin Ya Allah Jadikan kami Orang yang Kembali Kepada Fitrah Jadikan kami Orang Yang Menang Fa'iz Fa'iz Itu artinya Adalah Orang Yang Menang Kok Menang Memangnya Siapa Yang Lagi Bertanding Siapa Yang Lagi Bertarung Itu Dia yang Saya Sampaikan Hidup Kita Di atas Muka Bumi Ini Sejatinya Adalah Pertarungan Pertandingan Melawan Siapa Melawan Musuh Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Yuselit Alayna Telah Kuasakan Atas Diri Kita Siapa Musuh Kita Imam Al-Haddad Juga Imam Al-Busiri Para Ulama Ulama Menyampaikan Tentang Hal Ini Musuh Kita Ini Di Atas Muka Bumi Ini Ada Dua Yang Pertama Namanya Saiton Sudah Kenal Saya Saya Enggak Pernah Usada Lihat Setan Oh Saya Enggak Pernah Dengar Suara Setan Enggak Mungkin Dia Selalu Menyampaikan Kepadamu Berbagai Macam Hal Dari Sejak Kamu Bangun Tidur Sampai Kamu Mau Tidur Lagi Terus Jadi Kalau Lihat Setan Kamu Mungkin Belum Pernah Belum Pernah Kan Sama Saya Juga Belum Dan Belum Kepengen Juga Kamu Jangan Doa Minta Ketemu Mas Setan Karena Pernah Ada Orang Yang Begitu Jadi Dia Itu Ibadah Dalam Gua Bertahun Tahun Salah Satu Doanya Ya Allah Ketemuin Saya Mas Setan Di Jabah Sama Allah Satu Hari Dia Ketemu Mas Setan Setan Nganggepnya Jumpa Fans Setan Lovers Ini Pengen Ketemu Kau Sama Setan Pengen Ketemu Sama Nabi Muhammad Pengen Ketemu Sama Sayyidah Fatimah Pengen Ketemu Sama Sayyidah Khadijah Pengen Ketemu Sama Sayyidah Aisyah Pengen Ketemu Pengen Ketemu Sama Orang Orang Mulia Jangan Sampai Pengen Ketemu Sama Setan Di Ijabah Ma Allah Datanglah Setan Kepada Orang Tersebut Abis Selesai Dia Sholat Dia Kaget Lihat Setan Dia Bilang Kamu Siapa Ciesok Tidak Kenal Kamu Yang Selama Ini Saya Yang Selama Ini Kamu Pengen Ketemu Sama Saya Memang Pengen Ketemu Sama Kamu Bukan Karena Saya Suka Sama Kamu Tapi Karena Saya Benci Sama Kamu Saya Ini Mengata Ngatain Kamu Pengen Ketemu Kamu Pengen Ngelabrak Kenapa Selama Ini Selalu Menggoda Hamba Hamba Allah Ta'ala Kata Setan Kamu Labrak Saya Kamu Benci Saya Tidak Ngaruh Lagian Saya Tidak Tidak Ngaruh Orang Orang Benci Apalagi Kayak Kamu Umur Kamu Masih Panjang Saya Menghadapin Kamu Tidak 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 Umur Kamu Mesti Empat Puluhan Tahun Lagi Mau Mati Saya Tidak Tidak Ada Urusan Tidak Kamu Setannya Bilang Begitu Kemudian Setannya Pergi Tidak Lama Orangnya Mikir Jadi Umur Saya Ini Masih Panjang Masih 40 Tahun Ngapain Saya Susah Susah Ibadah Dalam Gua Mendingan Saya Keluar Saya Cari Perempuan Saya Main Main Saya Zina Saya Judi Saya Mabok Entar 20 Tahun Lagi Baru Saya Taubat Masih Panjang 40 Tahun Lumayan Taubat 40 Tahun Bagus Amal Saya Dia Pun Keluar Dari Gua Begitu Keluar Dari Gua Kesandung Jatuh Kedasar Jurang Kemudian Dia Pun Meninggal Dunia Makanya Pelajarannya Jangan Pengen Ketemu Sama Karena Setan Itu Tukang Bohong Justru Allah Ijabah Dia Ketemu Setan Karena Ajal Dia Emang Udah Sebentaran Lagi Mau Mati Jadi Di Ijabah Doanya Sebelum Mati Lah Kok Malah Jadi Sebab Mati Dalam Su'ul Khatimah Na'udzubillah Mindali Sebenarnya Sekalian Yang saya Muliakan Musuh Kita Pebuyutan Setan Yang Yang pertama Yang Keduanya Namanya Nafsu Katanya Sahib Burdah Al-Imam Al-Busiri 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 Al-Nafs Was Was Syaitan Faksihima Wa Inhumama Mahabakan Nusha Faddahimi Nafsu Amas Syaitan Kamu Gak Usah Dengerin Apalagi Taatin Faksihima Durhakain Aja Gak Bagus Kamu Durhaka Kepada Allah Gak Bagus Kamu Durhaka Kepada Rasulullah Gak Bagus Kamu Durhaka Kepada Orang Tua Bahkan Para Istri Gak Bagus Bagimu Durhaka Kepada Suami Akan Tetapi Kita Semuanya Nih Sebagai Hambanya Allah Kita Semestinya Durhaka Kepada Syaitan Sama Nafs Hawa Nafsu Kita Wa Inhumah Mahabokan Nus'a Fattahimi Walaupun Keliatannya Kayak Nasehatin Kamu Tetap Jangan Dengerin Curigain Sebab Tujuan Nafsu Dan Syaitan Bukanlah Kebaikan Kebaikan Kalau Setan Tujuannya Apa Oh Jelas Setan Ini Memang Sudah Musuh Bebuyutan Anak Manusia Ketika Setan Diturunkan Dari Surga Karena Merekat Kecuali Iblis Usadah Emang Iblis Itu Apanya Setan Ini Ada Yang Tanya Begitu Enggak Ya Oh Ya Udah Kalau Gitu Iblis Itu Apanya Setan Iblis Sama Kayak Nabi Adam Kita Nabi Adam Buat Kita Adalah Kakek Moyang Kita Kita Semuanya Adalah Anak Keturunannya Nabi Adam Maka Demikian Pula Dengan Setan Setan Itu Kakek Moyangnya Adalah Iblis Maka Semua Setan Yang Ada Itu Adalah Anak Keturunan Iblis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marah Kepada Iblis Kemudian Diturunkan Ke Atas Muka Bumi Iblis Sudah Tahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Juga Bakal Menurunkan Adam Ke Atas Muka Bumi Dan Akan Banyak Keturunan Keturunannya Merti Dia Sudah Faham Karena Iblis Itu Pinter Karenanya Waktu Dia Diturunkan Ke Atas Muka Bumi Dia Bilang Jadi Jadi Saya Diturunin Dari Surga Oke Tungguin Sampai Hari Pembalasan Bukannya Taubat Nabi Adam Juga Sama Siti Hawa Diturunkan Ke Atas Muka Bumi Nabi Adam Begitu Turun Ke Atas Muka Bumi Nabi Adam Bilang Rabbana Dholam Nafus Sana Wa In Lam Taufir Lana Wa Tarham Na Lan Kunanna Minal Khasirin Ya Allah Saya Sudah Gagal Menghadapi Hawa Nafsu Saya Ya Allah Saya Sudah Kalah Menghadapi Hawa Nafsu Saya Ilam Taufir Lana Kalau Engkau Tidak Ampuni Wa Tarham Nah Kalau Engkau Tidak Sayangi Lan Kunanna Minal Khasirin Pastilah Saya Akan Menjadi Orang Yang Rugi Orang Yang Kalah Orang Yang Gagal Hancur Hancurni Saya Ya Allah Kalau Engkau Tidak Mengampuni Saya Nyesel Nabi Adam Turun Ke atas Muka Bumi Dalam Keadaan Menyesal Dalam Keadaan Bertawabat Allah Terima Allah Sayangi Nabi Adam Tapi Iblis Ketika Diturunkan Ke atas Muka Bumi Malah Ngancem Tungguin Sampai Hari Pembalasan Ngapain Blis Aku Akan Menyesatkan Anak Keturunan Adam Biar Semuanya Pada Ikut Jadi Pasukan Saya Bukan Pasukan Kakek Biar Semuanya Baliknya Keneraka Barengan Mas Saya Enggak Barengan Sama Kakek Maka Emang Dari Awal Tujuannya Dia Tak lain Tak bukan Selain Menyesatkan Innesetan La Yajri Fil Insani Majrod Dem Kata Nabi Muhammad Sesungguhnya Setan Mengalir Dalam Diri Manusia Nih kita Nih Setan Ngalir Dalam Diri Kita Majrod Dem Seperti Aliran Darah Membisik Bisiki Hati Kita Terus Aja Bahkan Dalam Surat Anas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Cara Kerja Setan Maka Kalau Baca Quran Ngerti Artinya Enak Jadi Faham Banyak Hal Termasuk Job Desnya Setan Termasuk Proyeknya Setan Kita Tahu Setan Proyeknya Kerjaannya Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul A'udhu Birabbin Nas Malik Nas Ilah Nas Min Sheril Was Was Sil Khan Nas Sampaikanlah Katakanlah Ucapkanlah Wahai Nabi Muhammad Aku Berlindung Dengan Tuhannya Manusia Aku Berlindung Kepada Tuhannya Manusia Pencipta Manusia Pemelihara Manusia Min Sheril Was Was Sil Khanas Dari Kejahatan Setan Yang Kerjaannya Was Was Khanas Itu dua Kerjaannya Setan Was Was Khanas Apa Was Was Membisik Bisiki Hati Manusia Apa Khanas Ngumpet Bersembunyi Dari Manusia Kapan Dia Was Was Iza Ghafal Was Was Iza Dhakar Allah Khanas Kalau Kita Lagi Ingat Sama Allah Kalau Kita Lagi Ngerjain Kebaikan Hati Kita Lagi Sambung Ingat Allah Ingat Rasulullah Ingat Akhirat Ingat Kebaikan Kebaikan Dia Khanas Dia Sembunyi Gak Berani Tapi Kalau Kita Lagi Lupa Sama Allah Yang Kita Ingat Ampe Hari Gini Rumah Masih Ngontrak Udah Umur Hampir 30 Tahun Belum Dateng Jodoh Juga Kalau Kamu Lagi Lupa Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Di Majlis Udah Jam Sebelas Lewat Kayaknya Mau Lama Nih Ngantuk Lapet Lagi Lupa Sama Allah Lagi Lupa Sama Kebaikan Lagi Gak Konsentrasi Dengerin Apa Yang Saya Sampaikan Itu Setannya Was Was Setannya Ngebisik Bisikin Ape Kita Keluar Aja Cari Restoran Paling Deket Kayaknya Ustada Ngomongnya Masih Mau Lama Check Out Shopee Dulu Boleh Kali Saudariku Sekalian Yang Saya Muliakan Itu Si Setan Bisik Bisikin Kita Terus Aja Apalagi Tadi Sebelum Berangkat Kemari Bisikan Setan Juga Gak Kala Kuat Gak Usah Jadi Apa Ya Biasanya Majelis Yusada Halimah Yang Hadir Banyak Ntar Yang Ada Kita Duduk Di Bawah Pohon Panas Gerah Belum Tentu Juga Dikasih Snack Belum Tentu Kebagian Masya Allah Setan Ngebisik Bisikin Tiap Kali Kita Mau Bikin Kebaikan Setan Akan Mencegah Kita Darinya Sebab Kenapa Dia Lagi Kepengen Memperbanyak Pasukannya Dia Lagi Kepengen Memperbanyak Followers Pengikutnya Menuju Kedalam Api Neraka Itu Setan Tujuannya Macem-macem Cara Setan Ngebisikin Dan ini Saya Mau kasih tau Karena sayang Sama orang Pekalongan Ini sempat Jadi bahan Iri Daerah yang lain Ustazah Pekalongan Lama banget Majelisnya Banyak banget Kenapa Kenapa gitu Ustazah Saya sayang Sama orang Pekalongan Mudah-mudahan Orang Pekalongan Juga sayang Sama saya Seriku yang Yang saya muliakan Saya ceritain Setan itu Masuk Dalam diri Setiap orang Dia tau Caranya Dia ngerti Kuncinya Setiap orang Dikasih Kuncinya Beda-beda Setan nyoba Oh jangan salah Dia itu Pengalaman Kerjanya Ratusan ribu Tahun Lamar kerja Dimanapun Pasti keterima Udah Profesional Teman-teman Profesional Jadi Setan Datang Kepadamu Bisa jadi Beda Yang dia bisikin Dengan saat Dia datang Kepadaku Makanya Saya kasih tau nih Sama orang Pekalongan Karena saya sayang Tadi itu Coba Kamu Perhatikan Setan Masuk Kepadamu Lewat Jalur Yang mana Intinya Bawa kita Keneraka Tapi Jalannya Beda-beda Ada yang Lewat Jalan Dimalesin Sholat Tiap Tiap Sholat Jadi Kayak Orang Munafik Yang Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Orang Orang Munafik Kalau Berdiri Menuju Sholat Mereka Berdiri Dalam Keadaan Malas Malasan Ada Ada Yang Orang Digangguin Setan Malas Banget Mau Sholat Kamu Iya Apa Enggak Ada Yang Kalau digangguin Urusan Sholat Males Dia Enggak Enggak Bisa Dia Tapi Kalau disuruh Sedekah Pelit Banget Ada Tuh Yang Begitu Kamu Iya Apa Enggak Ustazah Kok Iya Semua Saya Ada Yang Kalau Sedekah Juga Dia Rajin Sholat Oke Tapi Kalau Disuruh Puasa Ya Ampun Hobinya Makan Enggak Tahan Puasa Hutang Puasa Romabon Itu Aja Susah Banget Mau Bayarnya Setiap Kali Diingetin Hutang Puasa Udah Dibayar Belum Belum Ditagih Saudariku Sekalian Yang Saya Muliakan Setan Tahu Yang Nini Digodanya Urusan Makan Yang Ini Digodanya Urusan Sedekah Yang Ini Digodanya Urusan Puasa Ada Juga Orang Puasa Oke Sholat Oke Sedekah Oke Ngadepin Suami Gak Ngomel Mulu Suaminya Kau Udah Ngeliat Suaminya Udah Sampai Suami Nonton Film Horor Sebab Sehoror Horornya Hantu Mau Kuntilanak Mau Suster Ngesot Mau Gonderwo Istrinya Jauh Lebih Horor Daripada Mereka Semua Ada Yang Begitu Ada Juga Yang Ngadepin Suami Boleh Ngadepin Anak Gak Bisa Ngadepin Anak Bawaan Yang Semua Nadanya Tinggi Oktavnya Ngegas Terus Amat Anak Masya Allah Ada Yang Ngadepin Keluarganya Bisa Anak Suami Bisa Tapi Giliran Urusan Amat Mertua Urusan Sama Ipar Bawaan Hati Kayak Penuh Dengan Dendam Penuh Dengan Kebencian Dia Mau Amat Anaknya Kegak Mau Emaknya Setan Setan Tau Yang Ini Ngadepin Ini Benar Yang Ini Susah Ngadepin Terus Terus Dia Berusaha Untuk Membuat Kalah Menghadapi Bisikan Bisikannya Eh Subhanallah Ada Yang setan Datang Kepadanya Enggak Lewat Jalan Dicegah Dari Ibadah Akan Tetapi Dibikin Hatinya Sedih Terus Hati-hati Setan Enggak Selalu Masuk Kepada Orang Lewat Jalan Ngajakin Bikin Dosa Enggak Langsung Ngajakin Bikin Dosa Tapi Bikin Kamu Merasa Sedih Terus-terusan Kayak Merasa Hidup Ini Selalu Menyedihkan Gitu Kayak Gak ada Enak-enaknya Gitu Kayak Yang Kenapa Si Saya Kayak Begini Saya Adalah Orang Paling Malang Sedunia Kenapa Semua Orang Meninggalkan Saya Bahkan Ada Yang Meninggalkan Saya Di Saat Saya Sedang Sayang-sayangnya Dia Merasa Kayak Kenapa Semua Orang Benci Mas Saya Jadi Kadang-kadang Ada Yang Kayak Begitu Teman-teman Setan Masuk Bukan Dengan Mencegah Dia Untuk Beribadah Tapi Lewat Jalan Yes Yes Lewat Jalan Putus Asa Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan La Tayasu Min Rahmatillah Janganlah Kalian Putus Asa Dari Rahmatnya Allah Saya Bicara Seperti Ini Karena Saya Melihat Diri Saya Sendiri Setan Seringkali Masuk Mas Saya Ini Sebenarnya Gak Enak Ngomong Kayak Begini Setannya Denger Kata Setan Eh Dia Udah Tahu Setan Seringkali Masuk Kepada Saya Lewat Jalan Bikin Saya Sedih Tiba-tiba Aja Saya Melihat Diri Saya Kemudian Saya Pikir Udah 20 Tahun Saya Nikah Belum Ada Anak Sedih Saya Begitu Cara Kerja Setan Masuk Kepada Orang Lewat Jalur Jalur Yang Setan Tahu Ini Dia Kalah Kalau Kena Yang Beginian Terus Dipukulin Kita Lewat Jalur Jalur Tersebut Membuat Kita Jadi Gak Semangat Hidup Jadi Males Ibadah Jadi Gak Terima Sama Takdirnya Allah Jadi Merasa Diri Gak Berharga Jadi Lupa Berbahagia Teman-teman Serikus Kalian Setan Semuanya Tuh Yang Bikin Kamu Jadi Kayak Begitu Jadi Maksud Ustadah Kita Hidup Harus Bahagia Iya Kamu Hidup Harus Bahagia Bahagia Itu Dipaksa Teman-teman Buat Orang-orang Yang Bawaan Pengen Sedih Bahagiamu Harus Dipaksa Paksakan Diri Untuk Bahagia Gimana Caranya Usadah Ingat Kamu Adalah Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Kamu Adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam And Then Marhaban Bilqa Ili Adlan Marhaban Bis Salati Ahlan Wa Marhaban Kita Jawab Adhan Nanti Sudahnya Akan Saya Lanjutkan Kembali InsyaAllah La Ilaha Ilallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alhamdulillah Al-Fadilah 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 Al-Sharef Al-Darijat Al-Ali Al-Rafi'ah Al-Baatul Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa At-tah Innaka La Tukhleful Mi'ad Ya Arham Rahimin Rabbim Surah Mab Al-Mab 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 Alhamdulillah Merhaba Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alih Wa Al-Saham Assalam Jadi tiap kali hatimu sedih Karena memikirkan satu hal Ingetin diri Alhamdulillah Saya hambanya Allah Alhamdulillah Allah menyayangi saya Allah mencintai saya Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada saya Pastilah saya tak lagi dapat mengucap La ilaha illallah Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada kita Tidak dihadirkannya kita di majlis pada hari ini Kalau tidak karena sayangnya Allah Kepada Allah kepada saya Halimah Lidrus Tidak dijadikannya saya hari ini duduk disini Pegang mic Untuk mengingatkanmu tentang Allah Kalau tidak karena sayangnya Allah kepada kita Tak akan diizinkannya kita untuk menyebut-nyebut bersolawat bersalam kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Soalnya sekalian Ini saya tekankan padamu Kamu pernah enggak benci sama orang Sebel sama orang Kesel sama orang Sampai kamu rasanya enggak mau sebut nama dia Pernah Pernah Allah persis kayak gitu Allah itu kalau sebel sama orang Allah kalau benci sama orang Allah kalau murka sama orang Allah tidak mengizinkan dirinya Untuk menyebut nama hamba tersebut Dan itu akan menjadi penyebab hamba tersebut Tak akan diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah Sebab Allah sudah pasti Fadkuruni adhkurkum Kamu sebut aku, aku akan sebut namamu Jadi Allah itu kalau benci sama seseorang Allah akan jadikan orang tersebut Tidak lagi menyebut nama Allah Kalau kamu sampai dengan sekarang Masih diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut nama Allah Masih diizinkan Allah buat sholat Masih diizinkan Allah buat ruku, buat sujud Masih diizinkan Allah untuk berkata Allahu Akbar Untuk berucap Subhanallah wabihamdi Untuk berucap La ilaha illallah Untuk berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Artinya Kamu masih tercinta Di sisi Allah Artinya Allah masih sayang sama kamu Berbahagialah atas hal itu Berbahagialah atas hal itu Kamu umat seorang nabi Yang sepanjang hidupnya waktu di atas muka bumi Malam-malamnya berisi dengan tengadah tangan Dan mendoakanmu Malam-malamnya Sesudah Beliau sholat panjang Sujud panjang Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Beliau menengadahkan tangan Untuk berdoa ya Allah Ampunilah umatku Yang sekarang ada Maupun yang kelak akan datang Umatku ampunilah dosanya ya Allah Umatku sayangilah ya Allah Kamu Saya Kita semua Adalah bagian Dari umatnya nabi kita Muhammad Sallallahu alih Wa ala alihi wa sahbihi Wassalam Makanya saya Kalau lagi ingat-ingat hal ini Gede hati saya Alhamdulillah Saya umatnya nabi Muhammad Alhamdulillah Nabi sayang Sama saya Alhamdulillah Saya hambanya Allah Saya diizinkan Allah Untuk menyebut namanya Saya Allah izinkan Buat sujud menghadap kepadanya Saya diizinkan Allah Untuk bahkan menceritakan Dan mengingatkan hamba-hamba Yang lain kepadanya Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Allah Enggak apa-apa 20 tahun nikah Belum ada anak Enggak apa-apa Jangan fokusmu Melihat apa yang Allah Tidak berikan kepadamu Membuat kamu Kehilangan Syukur Atas anugerah Banyak Yang Allah Telah berikan Kepadamu Selama ini Bu Yang pada punya anak Syukuri Bu Yang pada punya suami Syukuri Bu Kak D Nak Yang masih pada punya orang tua Syukuri Kita semuanya nih Punya saudara Punya kakak Punya adik Punya anak Syukuri Kalau kamu menjadi orang-orang Yang penuh syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setan Kesulitan Untuk membawamu Lebih dekat Kepadanya Sebab Hamba-hamba Yang penuh syukur Adalah Hamba-hamba Paling tercinta Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah Orang-orang Yang berada Di level Tertinggi Penghambaan Yang Nabi Muhammad Mengatakan Afala Uhib An akuna Abdan Syakura Wahai Aisyah Aku ingin Untuk menjadi Seorang Hamba Yang penuh Syukur Kepada Allah Nih Saya ceritain lagi Cerita yang disampaikan Guru kami Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafidh Habib Umar cerita Ada rapat Dewan Persetanan Internasional Saya serius Jadi ada Dewan Persetanan Internasional Rapat Dipimpin Sama Iblis Sebagai Ketuanya Setan Ini Bukan hanya Rapat Akan tetapi Penganugerahan Setan Of the year Penganugerahan Hadiah Tertinggi Kepada Setan Yang telah Meraih Pencapaian Tertinggi Setan Paling menang Ini Siapa Ayo Siapa Yang merasa Telah Berbuat Hebat Kata Iblis Setan Satu Ngangkat Tangan Saya Kayaknya Tuhan Apa yang Sudah Kamu Lakukan Saya Godain Anak Santri Buat Pacaran Pas Waktu Pulangan Dari Pondok Saya Ajak Dia Ketemuan Buat Pacaran Ketemunya Di Pacarannya Di Atas Kuburan Ini Emang Ulah Setan Kadang-kadang Di Luar Nalar Bu Berapa Setahun Yang Lalu Tepat Setahun Yang Lalu Saya Turun Dari Daerah Daerah Wonosobo Dieng Batu Raden Saya Turun Dari Batu Raden Menuju Ke Arah Moga Itu Lewat Jalannya Saya Gak Tahu Saya Pakai Google Map Lewat Jalannya Tembus Hutan Hutan Kayaknya Dipilihkan Jalur Alternatif Yang Gak Biasa Dilalui Mobil Gitu Ya Sebab Jalannya Memang Hanya Untuk Satu Mobil Dan Itu Pun Banyak Jalanannya Yang Masih Tanah Hutan Kanan Kiri Gak Ada Apa-apa Bu Gak Ada Rumah Gak Ada Boroboro Restoran Atau Tempat Makan Gitu Gak Ada Hutan Semuanya Hutan Hutan Lebat Saya Sampai Takut Aja Ini Kalau Jalannya Tiba-tiba Putus Gak Ada Lagi Jalan Saya Mundurnya Caranya Gimana Karena Berpuluh Kilometer Sementara Saya Sudah Ditunggu Majlis Di Daerah Moga Pemalang Situ Teman Saya Sudah Panik Aja Ada Jalannya Enggak Nih Ustaz Saya Bilang Bismillah Jadi Udah Enggak Ketemu Mobil Boroboro Mobil Sepeda Motor Pun Jarang Jarang Lewat Disitu Tiba-tiba Di antara Rimbunan Pohon Saya Lihat Laki-laki Remaja Sama Perempuan Pacaran Saya Silega Karena Berarti Ada Jalannya Gitu Tapi Saya Sambil Mikir Ya ampun Setan Ngerjain Proyek Bagus Bener Hutan Lebat Kesana Jauh Kesana Jauh Bisa-bisanya Sampai Orang Pacaran Disitu Ini Jangan Sampai Yang pacaran Hari itu Dateng Disini Ya Oh Mobil yang Lewat Waktu itu Ustazah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dia bilang Si setan ini Saya berhasil Menjadikan Dua orang Yang asalnya Soleh Soleh Kemudian Terjerumus Mengatas Namakan Cinta Sampai Kepada Zina D Cinta Tidak Membawamu Kepada Dosa Cinta Tidak Membawamu Kepada Dosa Yang Membawamu Kepada Dosa Adalah Napsu Dan Juga Bisikan Itu Tidak Tidaklah Berdua Duaan Laki-laki Dan Perempuan Melainkan Yang ketiganya Adalah Hebat Enggak Nih Saya Kata Si setan Tadi Ini Wih Hebat Tepuk Tangan Ada Beberapa Setan-setan Yang Merasa Kalah Sama Dia Sampai Kada Berdiri Hebat Ada Lagi Katanya Si Setan Ini Tadi Gimana Tuan Apakah Anugrah Biala Tadi Setan Of The Year Apakah Diberikan Kepada Saya Oh Belum Lihat Yang Lain Ada Lagi Yang Jatuh Kepada Riba Wah Hebat Bisa Bikin Orang Jatuh Pada Riba Ada Lagi Bisa Bikin Orang Korupsi Wah Hebat Pencapaian Pencapaian Setan Ada Lagi Yang Bisa Bikin Orang Ninggal Solat Ada Lagi Yang Bikin Orang Jadi Judi Ada Lagi Yang Bikin Orang Jadi Minum Minuman Keras Gala Macem Pencapaian Pencapaian Setan Semuanya Ditepukin Semuanya Dianggap Hebat Tapi Iblis Belum Juga Membelikan Tropi Penghargaannya Kepada Mereka Sampai Dengan Satu Setan Berdiri Dia Dia bilang Tuan Saya Telah Memisahkan Seorang Istri Dari Suaminya Saya Buat Istrinya Cemburu Curiga Yatin Muluk HPnya Suami Suami Yang Asalnya Baik Baik Karena Dicurigain Mulu Karena Dicemburuin Mulu Karena Dicemburutin Mulu Akhirnya Suami pun Mulai Marah Mulai Kesel Mulai Gak Seneng Suami pun Juga Seperti itu Mulai Cemburu Mulu Kepada Istrinya Kamu Cemburuin Saya Karena Kamu Juga Berbuat Seperti itu Di luar Rumah Sana Enggak Saya Yang Lihat Kamu Kayak Begitu Kamu Yang Justru Kayak Begitu Kamu Memang Gak Ada Perhatian Mas Saya Kamu Yang Gak Perhatian Mas Saya Waduh Mereka Pun Mulai Marah Hari Demi Hari Malam Demi Malam Sang Istri Kehilangan Senyumnya Sang Istri Merasa Ia Seperti Sudah Berada Dalam Neraka Suami Pun Lebih Lebih Lagi Tiap Kali Masuk Dalam Rumah Dia Ingin Segera Keluar Dari Rumah Tersebut Hingga Akhirnya Aku Sudah Tahan Lagi Hidup Sama Kamu Kata Istrinya Suaminya Bilang Kamu Pikir Saya Selama Ini Tahan Apa Ngadepin Kamu Aku Tak Sanggup Hidup Lagi Dengan Aku Juga Tahan Lagi Hidup Sama Kamu Kalau Iblis Berdiri Kemudian Memberikan Tepuk Tangannya Dia Bilang Kamulah Setan Paling Brilian Yang Lain Ngerasa Kok Gitu Kayaknya Enggak Seru Pertandingan Ini Kita Udah Bikin Orang Jatuh Kedalam Zina Kita Udah Bikin Orang Minum Minuman Keras Kita Udah Bikin Orang Judi Kita Udah Bikin Orang Berbuat Perbuatan Perbuatan Dosa Besar Besar Tapi Kenapa Yang Menang Malah Dia Yang Cuma Cerai Doang Cerai Kan Di Pekalongan Banyak Gak Gak Cuman Di Pekalongan Dimana Mana Banyak Setan Iblis Tersebut Menyampaikan Katanya Iblis Karena Yang Lain Lain Biasanya Kalau Abis Ngerjain Nyesel Ngerin Terutama Para Istri Nih Ngerin Yang Di Belakang Juga Ngerin Dosa Yang Lain Biasanya Kalau Abis Dikerjain Nyesel Abis Terjatuh Kepada Zina Nyesel Abis Terjatuh Kepada Minuman Keras Nyesel Abis Terjatuh Kepada Hutang Riba Belakangnya Nyesel Biasanya Kalau Abis Nyesel Mereka Taubat Dan Biasanya Kalau Orang Taubat Allah Terima Taubatnya Tapi Orang Kalau Abis Cerai Jarang Nyesel Nyesel Betul Betul Seringnya Orang Kalau Abis Cerai Malah Justru Gini Yang Laki Kawin Lagi Istrinya Mikir Emang Dia Pikir Dia Aja Yang Bisa Begitu Liatin Tarik Benang Sulam Bibir Sulam Alis Dandan Menor Yang Asalnya Pakai Jilbab Jilbab Nyelepas Terjadi 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 Belum Lagi Urusan Rebutan Anak Belum Lagi Urusan Anak Yang Tersiasia Belum Lagi Urusan Tangisan Anak Ketika Merindukan Orang Tuanya Yang Dihasilkan Dari Perceraian Itu Itu Kehancuran Kehancuran Rumah Rumah Tangga Bahkan Kehancuran Hidup Anak Yang Telah Menjadi Buah Hati Pernikahan Mereka Kata Iblis Itu Sebabnya Saya Paling Senang Sama Setan Yang Berhasil Memisahkan Suami Dari Istrinya Biasanya Biasanya Nih Ini saya Kasih Tau Ya Kerjanya Setan Yang Beginian Biasanya Diawali Dengan Buka Buka HP Suami Kamu Ngerasanya Feeling Istri Bukan 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 Itu Adalah Whatsapp Setan Yang Kamu Baca Setan Kirim Whatsapp Makamu Isinya Buka Gih HP Suami Kayaknya Mencurigakan Tuh Diawali Dari Kecurigaan Kecurigaan Semacam Itu Makanya Bismillah Kita Belajar Buat Jadi Hamba Hamba Yang Menang Menghadapi Bisikan Setan Kita Harus Bisa Menjadi Hamba Yang Menang Menghadapi Keinginan Hawa Nafsu Kita Bu K D Bukan 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 Berarti Semua Yang Pengen Kamu Makan Kamu Makan Bukan Berarti Semua Hal Yang Kamu Pengen Kerjakan Kamu Kerjakan Bukan 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 Yang Yang Pengen Kamu Omongin Kamu Omongin Aduh Lega Saya Saya Udah Marah Saya Labrak Lega Saya Saudariku Sekalian Lega Apanya Kamu Kalau Ngikutin Hawa Nafsu Jangan Jangan Teman Teman Serikus Sekalian Kalau Buat Marah Kucing Juga Bisa Nih Saya Pernah Mau Keluar Rumah Mau Majelis Saya Keluar Dari Kamar Mbak Saya ART Asisten Rumah Tangga Udah Nyiapin Makan Di atas Meja Makan Rupanya Ada Ikan Goreng Tau Tahunya Pas Saya Lagi Keluar Dari Kamar Saya Lihat Kucing Naik Ke Atas Meja Makan Saya Panggil Mbak Saya Mbak Kucing Mbak Mbak Saya Bawa Sapu Mau Ngusir Kucing Dia Gini Mbak Saya Bawa Sapu Si Kucing Dia Turun Kemudian Tapi Sebelum Dia Turun Dia Lirik Mbak Saya Beneran Serius Baru Itu Saya Lihat Sebuah Pemandangan Yang Luar Biasa Jadi Kucing Itu Akhirnya Turun Tapi Sebelum Dia Turun Dia Kayak Seolah Dia Berkata Dalam Sepersekian Detik Kamu Tahu Siapa Saya Saya Ini Kucing Jaguan Di Kampung Sini Sekarang Saya Turun Tapi Entar Kayak Lagi Gitu Matanya Lagi Ngancem Akhirnya Dia Turun Saya Jadi Mikir Ya Allah Kalau Cuman Buat Marah Kucing Juga Tapi Kalau Buat Nahan Marah Hanya Hamba Allah Yang Menang Yang Dapat Melakukannya Hanya Hamba Allah Yang Jaguan Yang Dapat Melakukannya Hanya Hamba Allah Yang Tersayang Yang Dapat Melakukannya Kamu Jadilah Salah Satunya Jadilah Orang Yang Menang Untuk Allah Untuk Akhirat Terakhir Saya Akan Bacakan Definisi Menang Di Sisi Allah Definisi Menang Dalam Pandangan Allah Definisi Sukses Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla Jalaluh Wa Ta'alat Abamatuh Yang Allah Sampaikan Dalam Sulat Ali Imran Karena Ini kan Sekarang Orang Gampang Banget Mengklaim Dirinya Sukses Atau Kita Kadang-kadang Suka Menghakimi Orang Lain Dia Orang Yang Sukses Gitu Kan Atau Saya Orang Yang Sukses Tunggu Dulu Nih Kita Mau Tau Fa'iz Fa'izin Minal A'idin Wal Fa'izin Ya Allah Jadikan kami Orang Yang Kembali Kepada Fitrah Jadikan kami Orang Yang Menang Jadikan kami Orang Yang Sukses Jangan Jadikan kami Orang Yang Gagal Jangan Jadikan kami Orang Yang Kalah Menghadapi Setan Menghadapi Hawa Nafsu Kami Ya Allah Menangkan Ini Definisinya Menang Dalam Pandangan Allah Kayak Apa Saya Baca Dalam Al-Quran Di Surat Ali Imran Ayat 185 Ini Definisi Sukses Dalam Pandangan Allah Definisi Menang Menurut Allah Jika Yang Kamu Ingin Dalam Hidup Adalah Menang Untuk Allah Menang Karena Allah Menang Di Sisi Allah Maka Inilah Ayatnya A'udhu Allah Minash Shaitan Rajim Sadaqallahul azim Semua yang bernyawa pasti akan berjumpa kematian Semua yang hidup pasti akan mengalami mati Di saat kamu mati maka pahalamu akan diberikan padamu Kamu di dunia ini hanya beramal Hanya bekerja gajiannya nanti di akhirat Kamu di dunia hanya berbuat balasannya nanti sesudah kematian Kamu berbuat di dunia jangan ngarepin balasan di akhirat Saya udah buat baik sama dia tapi dia jahat sama saya Percuma saya gak akan lagi berbuat baik sama dia Salah Di dunia ini emang tempatnya berbuat kamu ngarepin balasan Jangan disini tar sesudah kematian Termasuk saya udah hormatin dia sebagai suami Saya udah sayang sama dia Saya udah layanin dia sepenuh hati Akan tetapi Jangankan sepenuh hati Dia membalas saya setengah hati pun tidak Dia malah naksir janda belakang rumah Teman-teman suruh itu sekalian saya muliakan Kamu salah berfikirnya Berbuat baiklah di dunia Dibalasnya nanti sesudah kematian Dunia emang tempatnya berbuat baik Kamu mau baca Qur'annya di dunia Kamu mau sholawatannya di dunia Kamu mau sedekah mau sholat di dunia Kamu mau menyayangi anakmu Mendidik anakmu di dunia Bu kamu pengen peluk Pengen cium Pengen bilang Nak kamu adalah anugerah terindah Yang Allah berikan kepada mama Di dunia Begitu kamu masuk ke dalam alam kubur Seperti apapun pengennya kamu melakukan itu Kamu tidak akan pernah dapat lagi melakukannya Sepengen apapun Kamu berkata kepada suamimu Terima kasih Kamu telah bekerja untuk menafkahi saya Terima kasih Kamu tidak pernah pukul saya Terima kasih Kamu telah berbuat baik pada saya Maafkan saya Belum jadi istrimu yang sempurna Maafkan saya Belum bisa jadi istrimu yang baik Ucapan semacam itu Tidak bisa kamu lakukan dari dalam kubur Kamu bisa mengatakannya Saat kamu hidup di atas muka bumi ini Sayang I love you Andai waktu bisa kuulang Tak akan ku pilih pasangan Selain dirimu Ucapan indah semacam itu Hanya bisa kamu lakukan Saat kamu masih ada di atas muka bumi ini Berbuat baik di dunia Begitu masuk kuburan Kamu hanya tinggal mendapatkan balasan Tapi kalau waktu di dunia Yang kamu lakukan Kamu katain si itu Kamu fitnah si itu Kamu jahatin si itu Kalau sewaktu hidup di dunia Kerjaan kamu marah-marah sama suami Kerjaan kamu marah-marah sama anak Kerjaan kamu terus-terusan Berbuat keburukan demi keburukan Jangan salahkan siapa-siapa Begitu datang ajal menjemputmu Yang tersisa adalah penyesalan Farji'na na'mal saliha Ya Allah Kembalikan saya Saya pengen berbuat baik Balikin saya ya Allah Saya pengen minta maaf sama suami Balikin saya ya Allah Saya pengen minta maaf sama anak Yang sering saya pukuli Balikin saya ya Allah Saya pengen minta maaf sama orang tua Yang sering saya kata-katai Kembalikan saya Allah Saya ingin hadir di majlis talim Kembalikan saya Allah Saya ingin membaca Al-Quran Kembalikan saya Allah Saya ingin bersolawat Kepada Nabi Muhammad Kata Allah SWT Ikhsau fiha walatukan limun Enyahlah kamu Jangan lagi kamu Berdoa dan menyebut-nyebut Memanggil-manggil namaku Kalau udah mati Kamu panggil nama Allah Allah usir Kamu Allah bilang Sana kamu Enyahlah kamu Jangan deket-deket Jangan sebut-sebut namaku Waktu kamu telah habis Di dunia Kamu tak pernah menyebut-nyebut namaku Ngeri benar Yuk Kita belajar buat jadi hamba yang menang Allah kemudian kasih definisi kemenangan Sesudah Allah menceritakan Semua yang hidup Pasti mati Sesudah Allah menyampaikan Bahwa balasan yang sebenarnya Hanyalah ada Sesudah kematian Jangan ngarep balasan di dunia Kalau kebaikanmu dibalas di dunia Anggaplah itu sebagai bonus Dari Allah SWT Allah kemudian menyampaikan Siapa diantara kalian hamba-hambaku Yang dijauhkan dari api neraka Kemudian dimasukkan ke dalam surga Dialah hamba Allah yang menang Dialah hamba Allah yang sukses Dialah hamba Allah yang berjaya Dialah hamba Allah SWT yang juara Jadilah Kamu salah satunya Juara-juara kehidupan Jadilah kamu hamba Yang Allah SWT Berkenan menjadikanmu menang Menghadapi berbagai macam ujian Dalam dunia ini Saudariku sekalian yang saya muliakan Kamu sukses Jika satu hari nanti Kamu bisa melihat Kebun-kebun surga Kamu menang Jika satu hari nanti Kamu mendengar ketika Allah berkata Apakah kalian sudah ridho Kepada ku Wahai hamba-hambaku Kamu menang Jika hari itu Kamu menjawab Kaifala narada ya Rab Wa qad ubiha lana ma la aynun raat Wa la udhun samiat Wa la khatera ala gelbi bashar Ya Allah bagaimana kami tidak ridho padamu Sementara engkau telah perkenankan kepada kami surga Yang nikmatnya tak pernah dilihat mata Tak pernah didengar telinga Tak pernah terbersih di hati seorang manusia Kamu menang Kamu juara Kamu sukses Jika di hari akhirat nanti Kamu termasuk di antara hamba Yang Allah berkata Maukah kalian aku berikan nikmat Lebih nikmat daripada surga Apa ya Allah Aku perkenankan kalian Keridhoanku Aku tak akan murka kepada kalian Sesudah saat ini Mereka senang semuanya Kemudian Allah bertanya lagi Maukah kalian aku beri nikmat Lebih nikmat Daripada surga dan keridhoanku Kamu di antara yang bertanya Apalagi ya Allah Yang lebih nikmat daripada surga Dan keridhoanku Allah berkata Aku perkenankan kalian Berjumpa dan memandang diriku Ada wajah-wajah Yang berseri-seri hari itu Karena diizinkan Allah Untuk memandang kepada Allah Kamu sukses Kamu sukses Jika mampu melewati jembatan sirat Hingga ke ujungnya Kamu menang Jika dapat masuk ke dalam surga Tanpa dosa membuat kakimu tergelincir Kedalam neraka Kamu juara Jika di hari nanti Kamu dapat memandang Seindah-indah wajah Kamu bisa mencium Sewangi-wangi aroma Kamu bisa mendengar Seindah-indah suara Bahkan Kamu bisa datang padanya Kemudian Kamu bersalaman Dan mencium tangannya Seraya mengatakan Saya umatmu Wahai Rasulullah Kamu juara Kamu juara Jika ada masa Dimana kamu Bisa mendekat Padanya Kemudian berkata Assalamualaika Ya Rasulullah Dan dia menjawab Wa alaikissalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Kamu juara Jika kamu dapat berjumpa Dengan Sayyiduna Muhammad Kamu juara Kamu menang Jika kamu bisa mencium Tangan Nabi Muhammad Kamu menang Jika di hari akhirat nanti Wajahmu Matamu Bisa memandang Wajah indah Nabi Muhammad Kamu juara Silahkan berbusung dada Silahkan merasa bangga Silahkan bersuka cita Silahkan berteriak kegirangan Semampumu Hari itu Jika kamu Telah terhindar Dari neraka Masuk ke dalam surga Berjumpa Nabi Muhammad Dan diperkenankan Memandang Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mulia Namun sebelum itu Kita semua Masih Dalam masa Perlombaan Kita semua Masih di dunia Dengan Slogan Fastabikul Khairat Berlomba Lombalah Kalian Dalam Kebaikan Kita masih di dunia Dengan slogan Fafirru Maka berlarilah Kalian Sekencang-kencangnya Menuju Allah Selagi masih di dunia Kita masih sama-sama Sedang berjalan Berangkat Seperti Yang diucapkan Nabi Allah Ibrahim A.S. Wa inni Zahibun Ila Rabbi Aku Akan Berangkat Menuju Allah Aku Akan Berjalan Menuju Allah Kita Masih Dalam Slogan Yang diucapkan Imamul Haddad Siru Ilallah Urjan Wa makasir Berjalanlah Menuju Allah Meski Tertatih Tertatih Berjalanlah Menuju Allah Meski Jatuh Bangun Berjalanlah Terus Menuju Allah Jangan Biarkan Setan Menghalangkan Jalanmu Jangan Biarkan Hawa Nafsu Mempengaruhimu Jangan Biarkan Apapun Mengelabuhimu Teruslah Berjalan Di jalan Kebaikan Mengikuti Jalannya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menuju Allah Hingga Saat Datang Ajal Menjemput Kita Semoga Semoga Semua Dari kita Allah Pilih Menjadi Hamba Yang Menang Menang Untuk Allah Menang Bagi Allah Menang Di sisi Allah Menang Karena Allah Menang Bersama Allah Rabbana Takabbal Minna Innaka Antas Samiyul Alim Tub Alayna Innaka Antas Tawab Rahim Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Alal Bursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ilah